Saudara api perjuangan dari Merapen telah tiba di Jakarta, di mana api ini menjadi simbol segera dimulai Rakernaz PDI Perjuangan di kawasan Ancol hingga 26 Mei nanti. Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka ditentukan pada Rakernaz kali ini. Kabar tak diundangnya Presiden Jokowi dalam Rakernaz kelima PDI Perjuangan terus jadi sorotan. Keretakan hubungan antara Ketua Bumi PDI Perjuangan Mega dengan Jokowi semakin kentara usai kelaran Pilpres 2024. Meski dikabarkan tak diundang ke Rakernaz, Jokowi menjawab santai. Urusan undangan silakan ditanyakan ke pihak pengundang yakni PDI Perjuangan. Soal politik Pak, kemarin Bapak nggak diundang ke Rakernaz PDIP, bagaimana Pak? Namun, ada pemandangan menarik saat pertemuan Jokowi dengan Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani dalam perlihatan World Water Forum di Bali. Puan merespon soal kabar tak diundangnya Jokowi di Rakernaz kelima PDI Perjuangan. Puan menyebut, belum terundang. Padahal, sebelumnya Ketua DPP-PDI Perjuangan Jarut Saifulidayat mengungkapkan Presiden dan Wapres tak diundang di Rakernaz karena sibuk. Yang pasti akan ada pembahasan pemenangan Pilkada, konsolidasi, evaluasi, kemudian ya bagaimana kemudian posisi ke depan. Pak Jokowi memang tidak diundang atau Pak Jokowi nggak? Ya sampai saat ini belum terundang. Tapi yang jelas, Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyebukkan diri. Dan Pak Omar pasti tidak setuju. Kamis sore, api perjuangan yang dibawa oleh sejumat atlet sejak tanggal 17 Mei kemarin dari Mrapen, Jawa Tengah akhirnya tiba di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedatangan api perjuangan ini disambut oleh sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto dan kemudian dilanjutkan dengan lari bersama menuju ke lokasi diadakannya Rakernaz PDI Perjuangan yang kelima di Ancol, Jakarta Pusat. Rakernaz kelima ini, setelah sebelumnya kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat sisi-sisi gelap kekuasaan, maka kami menyalahkan semangat dengan berdasarkan kepada semangat berdiri di atas kaki sendiri. Mengapa? Karena lari ini bukan hanya menyehatkan jiwa dan raga kita. Dengan lari kita bisa belajar. Rasa orang harus mengalahkan dirinya sendiri. Mengalahkan terhadap ambisi kekuasaan. Mengalahkan terhadap berbagai kegodaan gemerlapnya kekuasaan. Rakernaz PDI Perjuangan akan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Mei di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap pemerintah presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Bum Raka ditentukan pada Rakernaz. Mungkinkah kabar tak diundangnya Presiden Jokowi Dira Kernas jadi pertanda PDI Perjuangan bakal memposisikan di luar di pemerintahan? Tim Liputan Kompas TV